Terus, bedakan, tadi ya ada strategi strategic action dan communicative action. Kalau strategic action itu mungkin kayak ada komunikasi, tapi sebenarnya tidak ada. Strategic action itu tindakan yang orientasinya kesuksesan, kemenangan. Misalnya ketika takmir menyelenggarakan ngaji ini, terus dia tujuannya yang penting yang datang banyak, kemudian ustadznya juga datang, rekamannya sukses berarti beres. Terus yang lain ketika banyak yang tidak datang terus dirayu-rayu biar datang bolak-balik bikin posting, hadirilah dan seterusnya. Ini namanya tindakan strategis, kamu yang diajak hadir kan tidak diajak komunikasi, kenapa harus hadir, jangan-jangan kamu punya kepentingan, pokoknya kamu disuruh hadir saja. Itu namanya tindakan strategis. Jadi melibatkan dua atau lebih pihak, tapi dua atau lebih pihak ini tidak dikasih kesempatan menyuarakan kepentingannya. Ini loh tiap minggu ngaji filsafat, terus bawa ganti-ganti ngaji apa lah, gak bosan apa. Misalnya suaramu begitu, tapi kan kamu tidak ada kesempatan bersuara. Yang ada kesempatan bersuara takmirnya, tiap hari dia bikin pengumuman. Itu namanya tindakan strategis. Kadang-kadang ya ada membujuknya, ada iming-iming, nanti kita kasih ya dia loh. Lumayan loh kopi gratis misalnya. Terus dipaksa mungkin ada yang diancam, awas kalau tidak datang. Itu namanya yang kayak gini ini jenis tindakan strategis. Kalau kamu bikin acara-acara di kampus, bikin macam-macam itu. Kalau tidak ikut acara ini, maka tidak dikasih sertifikat. Kamu tidak bisa ikut ujian, itu tindakan strategis. Ada beda dengan tindakan komunikatif. Kalau tindakan komunikatif itu, orientasinya disepakati bersama, dipahami bersama, terus lahir konsensus dan secara konsekuen dijalankan bersama. Waktu itu tadi disepakati bersama. Itu namanya tindakan komunikatif. Beda sama tindakan strategis, meskipun sama-sama melibatkan banyak pihak. Kuncinya ada di semua boleh ngomong atau suara satu orang. Semua kepentingan dikomunikasikan atau hanya kepentingan tertentu yang boleh bunyi. Itu yang membedakan apakah satu tindakan termasuk strategis atau komunikatif. Nah, syaratnya sekarang. Komunikasi itu syarat pertama harus bahasanya sama. Literal atau maknawian. Maknawian itu maksudnya logika levelnya sama, cara berpikirnya sama. Jadi kalau bahasanya sudah enggak sama, pemahaman awalnya beda, ya enggak akan bisa komunikasi. Ya segampang-gampangan ini, satu orang Jawa, satu orang Madura ngerti ini, ya bahasa Jawa sama bahasa Madura, enggak akan bisa komunikasi. Jadi bahasanya levelnya harus sama, termasuk definisi-definisinya. Diskusi tentang PKI, yang sini PKI itu ya Partai Komunis Indonesia, yang sini penggemar kopi Islam misalnya. Ya beda definisi, beda definisi ya diskusi enggak akan nyambung, komunikasi enggak akan jalan. Jadi syaratnya komunikasi, bahasa dan level logikanya harus sama. Level logikanya beda juga enggak jalan. Kamu komunikasi sama adikmu yang kecil, terus temanya filsafatnya Habermas. Wah. Kamu teriak-teriak, dek ini tindakan teleologis namanya. Adikmu yura nyambung. Ya kayak anak TK ngobrol sama profesor tadi, enggak nyambung. Jadi level logikanya sama, bahasa yang digunakan juga sama. Itu syarat awal, komunikasi jalan. Jadi kalau mau bikin diskusi, pastikan itu. Kalau enggak, ya nanti diskusinya enggak jalan. Forum apapun, kalian mungkin bikin seminar internasional misalnya. Kalau mahasiswa tafsir, seminar tentang pengaruh geografi apa gitu ya. Bingung mahasiswanya, nanti ada yang tanya mesti tola-tola ya. Paling nanti dalilnya apa, nanti gitu pertanyaannya. Nah, narasumbernya bingung ditanya dalil dong. Dia ahli geografi. Pastikan bahasa yang disampaikan sama, level logikanya sama. Yang kedua, prasaratnya komunikasi, setiap peserta memang ingin mencari kesepahaman secara fair. Dan menganggap yang lain itu setara dengan dirinya. Kalau ada yang merasa lebih tinggi, lebih menang. Loh, saya jumlahnya lebih banyak, pendapatku harus diterima ini. Enggak akan jalan komunikasi. Harus setiap peserta komunikasi harus merasa diri masing-masing setara. Kemudian memang ingin mencari kesepahaman, bukan ingin memaksakan kehendak. Itu syaratnya komunikasi. Komunikasi dengan temanmu yang satu kamar kos tadi juga harus begitu. Kalau yang satu merasa, lo aku lebih tinggi di sini, aku masuk lebih awal. Kamu kan baru datang, itu enggak bisa komunikasi kalau sudah begitu. Yang terjadi mesti merentah. Ingin menghegemoni. Lo aku anaknya pejabat, aku lebih kaya. Ya enggak jadi, enggak jalan komunikasi. Terus yang ketiga, harus ada aturan-aturan bersama. Rumusnya, etiknya. Nanti di belakang ada namanya etika diskursus. Jadi ini harus disepakati bersama secara umum dulu. Jadi kalau tidak begitu, nanti ada diskriminasi-diskriminasi. Oke ya, kita dialog antara agama, tapi enggak usah nyinggung aspek ibadah ya. Kita ngomong relasi sosial saja. Itu kan jelas komunikasinya. Oke, kita ngomong teologi, tapi level kognitif saja ya. Enggak usah ngomong yang urusan rasa, urusan kedalaman. Yang penting konsep muapa, konsep guaapa. Itu kan konsep-konsep awal. Ada aturan-aturan awal yang disepakati. Itu prasaratnya komunikasi. Terus. Nah, sekarang kompetensinya. Saat komunikasi jalan, harus dikenal. Harus dimiliki tiga aspek ini. Kebenaran, kejujuran, ketepatan. Kalau tiga hal ini enggak muncul, komunikasi enggak akan produktif. Hasilnya tidak akan valid. Jadi, kebenaran itu apa? Kebenaran itu kesesuaian hal yang dikomunikasikan dengan fakta objektifnya. Kalau ini tidak ada, ya diskusimu enggak akan objektif, enggak akan produktif. Ketika ngomong level fakta. Apalagi berita-berita bohong itu bikin level kebenarannya agak susah. Dikomunikasikan pun hasilnya enggak produktif. Tiba-tiba kamu diskusi habis-habisan tentang satu tema yang tema itu sebenarnya enggak ada cuma bikinan, enggak ada realitasnya. Itu disini-sini enggak produktif. Buat apa? Tiba-tiba capek-capek. Kenyataannya enggak ada. Klaim kebenarannya enggak ketemu. Jadi pastikan ketika kita diskusi dalam hal fakta, dalam hal-hal yang objektif, datanya jelas dan benar. Jadi misalnya cerita tentang adanya orang-orang yang ingin ganti dasar negara. Itu kalau memang ada faktanya, ini lho faktanya, orangnya ini dan organisasinya namanya ini. Itu kan jelas ada faktanya. diskusi yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan, nanti produktif. Faktanya jelas. Yang kedua adalah kesesuaian antara yang kamu rasakan antara kesanmu, pendapatmu dengan ekspresimu. Ini namanya klaim kejujuran. Kalau tadi namanya truth, kalau ini namanya truthfulness. Jadi kejujuran. Komunikasi itu, kalau kejujurannya enggak ada, ya sama, enggak akan produktif. Harusnya kamu komplain, kamu enggak komplain. Harusnya kamu enggak suka, tapi ngomongnya suka aja, enggak apa-apa. Itu enggak akan produktif komunikasinya. Enggak apa-apa ya, saya tidurnya ngorok, enggak, enggak apa-apa. Aku itu senang, malah kayak musik misalnya. Ya enggak produktif, enggak akan menyelesaikan masalah. Om kamu enggak senang, ngomong senang. Jadi harus ada kejujuran di situ. Sebenarnya kamu enggak sepakat, tapi karena ada orang yang kamu sungkani, terus jadi sepakat. Enggak produktif komunikasinya. Jadi faktanya harus benar, peserta komunikasi juga harus jujur. Ya enggak apa-apa, beda. Enggak apa-apa, enggak sama dengan yang lain, tapi jujur. Saratnya itu. Dan yang ketiga, ketepatan. Ketepatan itu hubungannya dengan norma-norma tadi yang disepakati. Cocok dengan aturannya, cocok dengan dasarnya. Misalnya, ngomong tentang agama yang dasarnya Al-Quran atau hadis. Itu kan ada normanya cocok. Atau ngomong tentang filsafat yang dasarnya teori apa, ada kesepakatannya. Ngomong tentang aturan hidup di kos yang dasarnya aturannya Pak RT misalnya. Itu kan ada kesepakatannya. Ada normanya. Eh, enggak boleh lo disini apel sampai jam 10, minimal jam 11 misalnya. Oh itu contohnya, teorinya. Jadi, itu kan norma namanya. Terus kamu, saya setuju. Yang disini enggak setuju. Misalnya, faktanya gimana? Faktanya itu apel itu enggak sampai jam 9. Jam 8 sudah pulang. Cuma datangnya jam 3 sore. Misalnya. Itu kan faktanya diomongkan apa adanya yang terlibat ngomong kesannya secara jujur dan kemudian tidak nabrak norma yang sudah disepakati. Dari situ nanti komunikasi bisa produktif. Itu yang nanti disebut klaim kebenaran, klaim kejujuran, dan klaim ketepatan. Nanti kalau tiga klaim ini ada, ya sudah benar, sudah jujur, sudah tepat, namanya sudah komprehensif. Klaim komprehensibitas. Diskusinya, komunikasinya pasti produktif. hasil konsensus yang didapat pasti bagus. Jadi itu kompetensi komunikasi. Jadi pastikan dulu tiga hal ini hidup. Kalau mau melakukan diskusi-diskusi. Terus. Nah, ini sudah hubungannya sama praksisnya. Kalau tadi teori-teori komunikasi. Dalam kenyataannya, komunikasi yang bagus di tengah masyarakat itu sering tercegat. Bukan terciduk loh ya. Kamu sekarang akrab sama terciduk itu. Terciduk, temannya tergayung. oke. Ya kan nenek gayung ada, nenek ciduk enggak ada. Jadi, tercegat oleh sistem. Katanya Habermas yang paling banyak mencegat komunikasi itu pasar sama birokrasi. Sistem ini biasanya logikanya bukan logika komunikasi tapi logika strategi tadi. Ada target-target sehingga manusianya tidak dihitung sebagai manusia. Manusianya jadi obyek untuk mewujudkan target tadi. Itu sistem. Jadi, komunikasi susah hidup dalam sistem. komunikasi itu hidup dalam life world, Lebenswelt. Kalau dalam bahasa Jermannya. Jadi, dunia yang hidup yang dinamis. Yang tidak dipatok patent isinya apa. Jadi, dalam sistem. Sistem inilah nanti yang melakukan kolonisasi menjajah. Menjajah life world. sehingga komunikatif action tidak bisa dilakukan. Semuanya sudah diatur. Meskipun mungkin ada diskusi, diskusinya juga sudah dikasih rambu terlalu banyak. Biar tidak nabrak aturan pasar atau aturan birokrasi. Saya masih ingat dulu zaman saya masih kecil di daerah saya ada kunjungan presiden zaman order baru. Itu yang mau tanya siapa diatur. Pertanyaannya apa sudah ditulis diapalkan. Dan pertanyaannya sudah harus tanya ini Bapak nanti ngacung ya tanya ini diapalkan di rumah jangan lupa nanti Pak ini jauh lo itu koya-koya ada diskusi padahal tidak ada dalam rangka apa mempertahankan status quo yang namanya sistem tadi itu contoh kasarnya begitu jadi sistem sering menghalangi Lebensworld Lifeworld kehidupan dinamis kehidupan nyata kita dalam dunia jadi uang dan kekuasaan disitu saya ngasih contoh universitas yang ditata dengan logika pasar harusnya universitas itu paling hidup dimensi aktif komunikasinya semuanya manusia pintar terdidik terlibat tapi begitu semua dedikasinya untuk sistem untuk target apalagi dengan logika pacar pasar dengan logika pasar ya sudah hitungannya kayak orang dagang targetnya untung itu bahaya bagi dunia pendidikan apa enggak boleh nyari penghasilan nyari uang untuk kepentingan pendidikan juga boleh tapi enggak bisa dijadikan target utama dan harus selalu dikomunikasikan ulang karena ini menyangkut dunia manusia itu logika lifeworld dan sistem jadi hati-hati dengan sistem kayak ngaji ini ini kan lama-lama sistemik jadi sistem kalau ada yang enggak cocok harus bilang kita komunikasikan lagi kalau enggak ya lama-lama kita terpenjara di sistem yang kita bikin sendiri jadi saya enggak tahu kalau banyak kucingnya yang ikut kita lanjutkan lagi jadi jangan sampai kita ditelan oleh sistem ya mungkin termasuk yang harus dikomunikasikan itu gimana caranya enggak banyak gelas yang ditendang misalnya apa besok takmirnya suruh bikin tempatnya gelas di tiang-tiang itu biar gelasnya taruh di atas kalau sudah selesai habis daripada ditendangi nyuci karpet tiap hari nanti kucingnya datang lagi jadi hati-hati dengan sistem yang sering memenjara komunikasi terus gunanya apa sih komunikasi komunikasi itu nyawanya demokrasi jadi ada istilah yang populer dari Habermas demokrasi deliberatif itu ada kata-kata deliberatif tapi artinya tidak semata-mata pembebasan jadi dari asal kata deliberatif artinya konsultasi musyawarah menimbang-nimbang jadi demokrasi deliberatif itu apa demokrasi deliberatif itu ketika ada keputusan kebijakan perundang-undangan yang menyangkut semua orang dalam satu institusi organisasi itu dilihat prosesnya sudahkah semua yang terlibat semua yang jadi objek aturan undang-undang hukum dan macam-macam itu terlibat di situ undang-undang tentang pendidikan sudahkah semua pelaku pendidikan mengeluarkan pandangannya semakin bagus sistem yang menjaring suara publik ini semakin demokrasinya bagus namanya demokrasi deliberatif jadi tidak melihat kayak pemilu tidak melihat pemilunya tidak melihat macam-macam yang kita sebut hasil tapi dilihat prosesnya jadi prosedurnya prosedur lahirnya aturan pemilu misalnya serentak itu seperti apa ketika dulu diputuskan pemilu harus serentak dalam setahun seluruh Indonesia itu dulu yang didengarkan suara siapa keputusan itu lahir prosesnya seperti apa itu namanya demokrasi deliberatif jadi rakyatnya kalau negara terlibat entah dengan cara apapun jadi dalam demokrasi deliberatif tidak melihat aturannya apa tetapi prosedur yang melahirkan aturan itu seperti apa seandainya rakyat terlibat itu prosedur keterlibatannya seperti apa kalau di Indonesia pakai DPR prosedur pemilihan DPR itu benar-benar representatif tidak melahirkan wakil-wakilnya rakyat itu demokrasi deliberatif jadi fokusnya dari asal katanya konsultasi musyawarah menimbang-nimbang jadi ketika satu aturan lahir itu top down atau bottom up bahasa organisasinya begitu dari bawah atau dari atas suara sebagian besar terjaring tidak kalau dari bawah itulah nanti demokrasi deliberatif tidak sekedar suara terbanyak atau suara mayoritas atau suara minoritas tidak tidak melihat itunya melihat prosesnya dalam prosesnya melibatkan semua bahwa nanti keputusannya lah kok pro mayoritas terus atau lah kok mengenakan minoritas itu urusan selanjutnya tapi prosesnya ini loh seperti apa jadi itu namanya demokrasi deliberatif melihat prosesnya untuk lahir demokrasi deliberatif kalau dihabermas dibutuhkan namanya ruang publik jadi definisinya ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus saya tidak tahu mendefinisikan diskursus diskursus itu diskur dalam bahasa Yunani artinya bolak-balik kalau terlek bolak-balik jadi wacana diskursus itu berpikir rasional berpikir komunikatif secara rasional bolak-balik itu kan komunikasi rasional dari situ nanti lahir wacana namanya kayak gegeran rame-rame PKI kemarin itu kan jadi diskursus jadi wacana ada banyak pihak terlibat saling mengumumkakan pendapatnya itu namanya diskursus nah ruang publik itu ruang yang sifatnya demokratis wahana diskursus masyarakat yang disitu warga negara menyatakan opininya kepentingannya kebutuhannya secara diskursif wah susah nah istilahnya macam-macam ada diskursus ada diskursif dari akar kata yang sama cuma diskursif itu biasanya ngomong tentang jenis berpikir lawannya diskursif itu biasanya intuitif kalau diskursif berarti ada tahapan belajarnya ada tahap-tahap pemahamannya terus bisa menjelaskan misalnya apa itu waktu terus waktu adalah ini 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 kamu jelaskan itu cara berpikir diskursif namanya tapi kalau lawannya intuitif intuitif itu kamu ngerti sebenarnya waktu itu apa tapi disuruh menjelaskan tidak bisa itu jenis pengetahuan intuitif lawannya jenis pengetahuan diskursif jadi ruang publik itu ruang demokratis demokratis itu dibikin sendiri dia tidak formal tidak ada SK presidennya jadi ada begitu saja inisiatif masyarakat sendiri untuk dimana mereka menyuarakan kepentingannya di situ ngobrol memberi opini ngomong mereka butuh apa kebutuhannya apa dan macam-macam itu namanya ruang publik ya dasarnya diskursif diskursif itu berarti sifatnya rasional jadi tidak sekedar ngosip biasa kita ngomong ada ruang publik di situ kita apa saja bisa kita omongkan sesuai keinginan kita tempat setiap orang berkomunikasi diskusi berargumen kalau di bukunya Habermas dia ngasih contoh malah bukan ruang kayak ngaji diskusi ini tapi misalnya dia lihat ada di London sama di Paris London Coffee House itu tempatnya ngopi di Inggris di London itu di tempat ngopi itu orang yang mengkritik pemerintah diskusi diskusi rasional di sana saya tidak tahu kalau teman-teman ngopi itu yang diobrolkan apa atau kalau di Paris di salon salon kalau ini mesti kita tidak kamu kan punya salon pas bukan salon ini jadi orang-orang mungkin ibu-ibu sosialita yang sedang nyalon itu sambil ngobrol ngobrol jadi ngomongnya bebas tidak ada batasan tidak ada ikatan mengekspresikan keinginan kebutuhan kritik pada pemerintah tanpa takut-takut atau lewat media kalau di jamannya bermas radio misalnya acara-acara radio tertentu yang orangnya nelpon wah saya itu komentar bapak ngomong apa kayak gitu itu termasuk ruang publik kalau hari ini di WA di Facebook mungkin itu kan ruang yang kita bebas berekspresi menyatakan keinginan menyatakan kritik kita kalau pada pemerintah menyatakan kebutuhan kita apa kok tidak dipenuhi-penuhi sama negara kalau ada ruang yang memungkinkan ini ini namanya ruang publik demokrasi itu semakin dewasa semakin sehat kalau negara bisa mengakses opini-opini dari ruang publik ini jadi dia semakin berdaulat semakin nyambung dengan rakyatnya karena biasanya kalau acara-acara formal apalagi yang bikin negara itu sifatnya lebih kaku lebih susah mengekspresikan pandangan meskipun sekarang presiden kita kan suka ngajak dialog itu kan tapi kan satu dua enggak enggak bebas kalau di warung kopi enggak sebebas kalau di salon-salon kalau versinya Habermas jadi komunikasi tadi dalam konteks negara akan melahirkan demokrasi yang deliberatif cuma untuk itu dibutuhkan ruang publik ruang publiknya harus sehat kemudian baru bisa menjalankan komunikasi di level negara kalau model komunikasi ini lancar akan melahirkan demokrasi namanya demokrasi deliberatif nah karena itu katanya Habermas kekuasaan itu akan kuat dan rasional kalau jadi buah dari komunikasi di ruang publik yang sehat rasionalisasi kekuasaan itu seperti gimana sih ditentukan oleh diskusi publik yang kritis hasil pilihan jujur benar apalagi tadi satu tepat benar tepat jujur diskusinya bebas ruang publiknya sehat kalau dari sini lahir kekuasaan itu biasanya kekuasanya lebih rasional apalagi diskusi itu dilakukan tanpa ada pembatasan sensor tanpa ada dominasi yang di situ orang mengungkapkan gagasannya pikirannya tanpa paksaan kalau ada kekuasaan yang lahir dari sini itu biasanya kekuasaannya kekuasaan yang lebih rasional lebih kuat dibandingkan dengan model yang lain jadi kekuasaan itu bukan sesuatu yang haram atau yang jelek tinggal menatanya bagaimana proses melahirkannya seperti apa kalau melalui proses kelahiran semacam ini komunikasi dengan basis demokrasi yang deliberatif di ruang publik yang sehat sehingga orang bisa mengungkapkan keinginannya kebutuhannya secara jujur benar dan tepat maka kekuasaan akan kuat akan rasional itu untuk hubungannya sama kekuasaan dan juga pemerintahan terus bagian terakhir ini tentang etika diskursus tadi prasarat sudah model sudah implementasinya dalam kehidupan bersama sampai ke negara sudah terakhir kita ngomong etika diskursus ada etikanya tapi jangan sembarangan mentang-mentang ruang publik bebas jadi etik kenapa diperlukan etika karena ini berhubungan dengan yang lain etika diskursus itu etika normatif untuk masyarakat plural yang tidak ada kebenaran tunggal tidak ada otoritas moral yang tunggal maka perlu etika diskursus Indonesia misalnya itu kalau nyari standar hidup bersama tunggal itu susah budayanya banyak gaya hidupnya macam-macam agamanya banyak adatnya juga banyak maka susah nyari prinsip moral aturan aturan apalagi otoritas moral tunggal yang bisa dilakukan apa menata cara pergaulan bersama dimana caranya saling menghargai antara yang berbeda itulah level etika diskursus jadi fenomena kita hari ini di Indonesia itu kan banyak sering terjadi perbedaan pendapat perbedaan pandangan itu seringkali tidak harus dicari mana yang benar karena beda pandangan itu ternyata bukan benar sama salah tapi kebanyakan benar sama benar karena hanya perspektifnya saja yang berbeda maka problemnya bukan di mana yang benar tapi problemnya adalah bagaimana caranya bergaul antara dua kebenaran yang berbeda ini kayak ada debat misalnya antara Al-Ma'idah itu loh yang ayat lima satu itu artinya pemimpin apa artinya teman kalau kita telusuri yang berpendapat artinya teman argumennya kuat dalilnya kuat yang berpendapat pemimpin juga dalilnya kuat hanya beda orientasi jadi ini kan debat antara yang benar sama yang benar masing-masing punya dalil maka duduk persoalan ini jangan dikejar mana yang lebih benar mana yang paling benar tidak akan ketemu yang lebih penting dibahas bagaimana dua kebenaran ini saling bergaul saling berinteraksi bagaimana caranya mereka saling menghargai bisa enggak dua-duanya jalan kalau tidak bisa harus dimenangkan salah satu bagaimana cara memenangkannya itu yang dibahas di etika diskursus jadi kita sering habis energi untuk mencari yang benar di antara dua hal yang sama-sama benar itu susah maka enggak usah capek-capek lebih penting kita cari bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang pendapatnya berbeda dengan kita itu etika diskursus namanya oke jadi kayak gitu loh kehidupan yang baik yang beda-beda itu kan rumusnya macam-macam kehidupan baik versi orang Jawa mungkin beda kehidupan yang baik versi orang Kalimantan versi orang Sulawesi kalau kita cari satu yang baik untuk semua agak susah karena kehidupan yang baik bagi satu kelompok belum tentu baik bagi kelompok yang lain maka yang penting sekarang bukan meleh salah satu tapi etika bareng-barengnya biar yang baik menurut orang Jawa bisa jalan yang baik menurut orang Kalimantan juga bisa jalan itu namanya etika diskursus nah etika ini jalan etika diskursus ini syaratnya dua kebebasan enggak ada paksaan enggak ada dominasi enggak ada hegemoni dan kesetaraan enggak ada Jawa harus diunggulkan kan pusat pemerintahan di Jawa atau Kalimantan diunggulkan Kalimantan sejarahnya lebih dahsyat dulu atau lebih diunggulkan Madura itu unik misalnya enggak setara kalau ada yang begitu jadi semuanya harus setara baru bisa masuk kerana komunikasi dengan dasar etika diskursus tadi kalau dua syarat ini enggak ada kalau enggak ada kebebasan harus manut satu kelompok tertentu yang dominan ini enggak akan jalan diskusi juga enggak akan produktif komunikasi enggak jalan dan yang kedua kesetaraan enggak setara juga susah jadi harus bebas dan setara isinya apa etika diskursus itu rumusnya ada lima nanti detailnya disesuaikan dengan masing-masing situasi yang pertama setiap pihak yang punya kompetensi berbicara dan bertindak diperbolehkan mengambil bagian dalam diskusi dalam komunikasi dalam percakapan jadi yang bisa ngomong bisa bertindak ya harus dikasih kesempatan semua enggak boleh ada pilih kasih ini saja yang digergakal yang sana enggak mentang-mentang dekat sama sini yang didengarkan ini saja yang sebelah enggak didengarkan itu enggak fair enggak akan jalan komunikasi yang terjadi pemaksaan atau paling enggak tadi tindakan strategik enggak boleh begitu enggak etis kalau dengan dasar etika diskursus diskusi misalnya ada yang tanya 10 sudah dipilih yang teman-teman ajalah yang enggak kenal enggak usah itu enggak etis namanya dalam diskusi setiap suara boleh ngomong kok punya suara kecuali yang tadi ada kesepakatan awal misalnya ini diskusi mahasiswa jadi yang tidak mahasiswa mohon maaf hanya berhak mendengarkan saja disepakati disepakati kalau ada kesepakatan awal ini enggak masalah tapi kalau tidak ada kesepakatan kesepakatan tertentu yang semua yang punya kompetensi ngomong dan bertindak harus dikasih kesempatan harus diberikan haknya terus yang kedua setiap orang boleh menanyakan pernyataan apapun boleh mengkritisi boleh menyatakan boleh menyangkal boleh bertanya punya hak dalam komunikasi kecuali tadi ada aturan-aturan tertentu di awal misalnya tolong jangan membahas fisik ya tolong jangan membahas di luar ini ya itu kesepakatan di awal tapi di luar kesepakatan boleh tanya apapun itu baru etis dalam hidup bersama terus boleh juga selain bertanya ya menyatakan sendiri pendapatnya itu baru etis setiap orang monggo kalau punya pandangan sendiri silahkan diucapkan dan jangan dikira ini gampang ya bertanya menyatakan pendapat itu sebenarnya butuh latihan tidak sembarangan orang bisa maka latihanlah untuk bertanya karena itu hakmu menyatakan pendapat itu hakmu kemudian boleh juga menyatakan tidak cuma pendapat tapi keinginan kebutuhan misalnya di kelas diskusi sudah lama Pak ini diskusi ini tidak enak tidak produktif jam 1 sudah disuruh diskusi kita belum makan siang Pak keinginan tidak apa-apa kamu punya hak ngomong begitu kecuali di awal diatur oleh dosennya dalam kelas ini tidak boleh ngomong apapun selain materi kuliah itu baru ada aturan tapi kalau tidak ada kamu punya hak etis-etis saja tidak ada aturan sebelumnya misalnya Pak jangan masuk terus bosan kita sekali-sekali kosong tidak masalah asal disepakati bersama logika komunikasi kan begitu nanti dosennya jawab emangnya siapa yang tidak mau kalau begitu saya juga senang dosennya bisa begitu jadi boleh karena setiap apa person setiap orang dalam ranah komunikasi dia punya hak yang sama punya suara yang sama jadi etikanya dipersilahkan kalau mau bertanya mau menyatakan pendapat atau mau mengungkapkan keinginan dan kebutuhan termasuk kesan-kesan saya tidak terlalu suka ngomong semacam ini karena itu tidak masalah itu hakmu terus semua yang di atas tadi tidak boleh dicegah tidak boleh dihalang-halangi tidak boleh diancam-ancam untuk melakukan atau tidak melakukan meskipun kamu punya hak untuk bertanya kalau kamu memilih tidak bertanya ya tidak usah dimarahi meskipun kamu punya hak menyatakan pandangan kalau kamu milih diem ya itu hakmu yang jelas ketika nanti diputuskan sesuatu keputusan ini mengikat semua yang hadir saat itu itu namanya etika diskursus tidak boleh ada sebenarnya kemarin saya itu tidak setuju cuma saya tidak berani ngomong saja tidak etis itu namanya jadi kalau tidak setuju ngomong di forum itu tapi seandainya keputusannya beda sama keinginanmu ya tetap kamu harus ikut dengan keputusan itu namanya etika diskursus jangan menang menangan pokoknya meskipun keputusannya apa saya tetap dengan pendirian saya itu tidak etis kalau memang sejak awal begitu tidak usah ikut diskusi kalau mau ikut diskusi dan komunikasi etikanya kamu siap menjalankan keputusan bersama kalau memang sudah punya pandangan pasti yang jangan di awah-awah harus begitu tidak usah ikut diskusi tidak usah ikut komunikasi jadilah bosnya saja terus merentah itu lebih simple atau carilah kekuasaan untuk melakukan hegemoni atau kalau pas sudah punya kekuasaan tindakannya tidak lagi komunikatif tapi strategik tadi itu sebenarnya peluang-peluangnya tapi tindakan paling utama kalau dia bermas komunikasi cuma lakukan secara etis dengan rumus-rumus etika diskursus tadi nah dari situ problem-problem masyarakat modern bisa diatasi kembali nanti pikiran-pikiran filsafat memanusiakan manusia tidak lagi membendakan tidak lagi reifikasi manusia ya manusia dengan segala karakter dinamisnya yang segala keputusan yang menyangkut manusia harus dengan basis komunikasi sehingga tidak ada yang terjajah tidak ada yang terdominasi terhegemoni oke Alhamdulillah sudah selesai Habermas minggu depan kita tambah lagi dengan teori dari Antonio Gramsci kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencukkai sampai jumpa mencukkai tinggal